Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jogja Gurun Bersama saya Arief Kali ini kita akan membahas Mengenai porositas Pada media kartus Oke sebelum kita mulai Kita menyaksikan intro terlebih dahulu Nah teman-teman bisa lihat Di depan teman-teman ini ada Tanaman kaktus beserta medianya Yang ada di dalam pot Disini saya akan menyampaikan apa itu Porositas pada media Kenapa media kartus itu harus poros Pertama media yang poros itu Memiliki manfaat Dalam kelangsungan hidup Pada kaktus tersebut Jadi teman-teman bisa melihat ketika Kita menyiram media tanam Media tanam kaktus Apakah air itu mengenang Atau mengenap di dalam media Atau dia langsung Keluar Keluar dari pot bawah Jadi kita siram Dia langsung keluar dari pot bawah Nah kalau kita saat menyiram Air tidak surut-surut dari bagian atas Maka dipastikan itu Medianya tidak bagus untuk Kaktus itu sendiri Sedangkan saat kita siram Air itu langsung turun ke bawah Maka dipastikan media itu sangat poros Dan bagus untuk Pelansungan hidup kaktus Efek dari media yang tidak poros itu Menyebabkan pertama Nanti kaktus itu akan memiliki pertumbuhan yang tidak baik Atau stuck Dia pertumbuhan stuck Karena akar yang dimiliki kaktus tersebut mengalami pembusukan Karena teman-teman itu sendiri sesuatu yang direndam air terlalu lama Dan kelembaban yang sangat tinggi itu mudah Mudah busuk Apalagi dia adalah tumbuhan yang menyimpan air seperti katus Gini contohnya teman-teman Jika teman-teman punya hewan ikan Maka yang diutamakan adalah air Karena ikan hidup di air Jadi jika air kondisinya jelek Maka otomatis ikan juga akan memiliki banyak penyakit Seperti kutil, white spot, sisik mengelupas, mata bengkak dan lain-lain Itu sebagai contoh saja Nah di kaktus juga sama Kaktus itu yang terpenting adalah medianya Nah untuk teman-teman yang masih bingung Kenapa media bisa poros Teman-teman bisa cek video Jogja Gurun sebelumnya Disitu saya membuat meracik media Agar media itu porositasnya sangat tinggi Serta penanamannya yang baik dan benar Agar kaktus tidak mudah busuk Disitu lengkap penjelasannya Nah di kaktus pun sama Berarti saya yang memberikan contoh pada kehidupan di ikan Jika di kaktus, dia kehidupannya adalah di media tanam Jadi media tanam diusahakan kondisinya baik, sehat Nah itu yang membuat kaktus bertumbuh dengan bagus dan cepat besar tentunya teman-teman Nah seperti ini contohnya teman-teman Ini dia yang poros itu Saya kasih contoh langsung Saat kita menyiram seperti ini Air tidak mengendang Dia langsung turun ke bawah teman-teman Sebelum saya lihat Tidak ada air yang mengendang Sedikit pun Tidak ada air yang mengendang Biar lebih jelas Biar lebih jelas Saya dekatkan Nah seperti ini contohnya Lebih jelasnya Tidak ada sedikit pun Air yang mengendang Air yang kita siram Langsung turun ke bawah teman-teman Nah seperti itu contoh media yang poros Nah seperti itu contoh dari media yang porositasnya bagus teman-teman Jadi tidak ada air yang mengenap Air langsung turun ke bawah Langsung terbuang Nah seperti itu teman-teman media yang poros Yang cocok untuk kaktus Dan juga sekulen Sekulen juga bisa teman-teman Oke cukup sekian teman-teman Jika ada pertanyaan Yang kurang jelas mengenai media yang poros itu seperti apa Silahkan bisa ketik di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Jogja Gurun Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Yang tentunya lebih seru lagi Terima kasih Terima kasih